Bahas tentang Traveling Photography Bersama Mbak Riani Muharama Beliau ini alumni biologi UGM Dan kemudian aktif di Kelangga Bahas tentang Traveling Photography Sebelumnya Untuk acara hari ini Saya bacakan tata tertibnya Tata tertib untuk acara Zoom ini Pertama, silakan mem-mute mic-nya Kecuali pada saat berbicara Nanti dianyut Terus saat acara dimulai Host hanya meng-fusikkan mic pada MC Moderator dan arah sumber Terus nanti pada saat Pemotoran lagu Indonesia Raya Dan Himna Gajah Mada diharapkan peserta tetap duduk Dengan posisi tegak menghadap layar Dan mendengarkan Pengutaran lagu Kemudian Daftar hadir peserta akan dibatikan di chatroom Pada saat berlangsung dalam waktu yang ditutupkan oleh Panitia Peserta dilarang Mendistribusikan daftar hadir di luar chatroom Peserta berhak mendapatkan E-sertifikat apabila mengisi daftar hadir di atas Panitia menggunakan sertifikat Certify.id untuk membuat e-sertifikat secara otomatis Menggunakan data yang diisikan pada daftar hadir Pastikan email yang digunakan benar Karena emailnya nanti akan dikirim ke situ Gunakan kata kunci sertifan untuk mencari Sertifikatnya di email Anda Apabila tidak terkirim silahkan Hubungi email itu pmkagama.gmail.com Dan bukti presensi Bisa teman-teman Capture nanti Panitia tidak menyediakan file materi yang disampaikan oleh narasumber Begitu Tata tertib Acara hari ini Kemudian kita akan mendengarkan Lagu Indonesia Raya Damun Hidna Gajah Mada Silahkan Terima kasih telah menonton 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 Sejak dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Dan Menonton Dan Nanti Selamat Selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Fakultas Dan Dan Pokoknya Terima kasih telah menonton 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 Nah, itu mungkin agak bedanya di situ nanti. Bagaimana caranya tulen tapi dibayar, nah itu nanti kita lihat di pemaparannya Mbak Ayani. Monggo Mbak Ayani, silakan langsung saja. Rayani Muharamah adalah seorang dari sedikit wanita di Indonesia yang konsisten mengembangkan kemampuan dan karya di bidang fotografi. Wanita berdarah Minang yang lahir dan besar di Kota Medan lalu melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dan sejak tahun 2000, Rayani hijrah ke Bogor setelah menyelesaikan kuliahnya di biologi lingkungan. 25 tahun berkreasi dalam dunia fotografi serta ribuan foto yang telah dihasilkan menunjukkan dedikasi yang luar biasa pada bidang ini. Kunjungannya pada berbagai daerah untuk mendapatkan event, momen, dan objek foto telah memperkaya pengetahuan ribuan pasang mata akan lingkungan dan wajah alam Indonesia. Sebagai profesional fotografer, Rayani menjadi penyedia stok foto bagi berbagai perusahaan. Sebagian karya Rayani bisa dilihat di website www.rayani.com Berkibarlah bendera negeriku Berkibarlah engkau di dadaku Tunjukkanlah kepada dunia Semangat yang panas Nah itu tadi profilnya dari Mbak Sekarang pemaparan dari Mbak Rayani sendiri. Silahkan Mbak Rayani Oke, terima kasih Kasan untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk kagama, fotografi, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Alhamdulillah, sehat semua ya Semoga nanti materi-materi ataupun cerita perjalanan saya ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua Udah serapan semua ya Oh ya, terima kasih juga untuk DST Juga teman-teman semua Jadi benar ini adalah acara ketemuan secara online juga buat teman-teman Dulu Kasan ini juga adik angkatan saya di unit fotografi UGM Ya kalau nggak salah ingat itu dulu saya OSPEC deh Angkatan berapa ya Kasan dulu ya? Angkatan 5 Oh angkatan 5 ya, saya dulu angkatan 3 gitu ya Yang paling teringat itu adalah Kasan dulu di OSPEC itu Dia bawa kamera, itu kamera aja itu batu-bata Terus batu-batanya pecah Jadi batu-batanya itu ibaratnya diibarakan kamera Yaitu kita tertip menjaga kamera dulu Itu aja yang masih saya ingat sampai sekarang Oke, kita santai aja ya teman-teman Nanti kalau misalnya di tengah-tengah pemberian sharing saya ini Ada yang ingin bertanya, silahkan chat aja Nanti mungkin Kasan akan membacakan Saya nggak banyak memberikan tentang teknik-teknik yang lebih dalam tentang fotografi Karena saya mungkin teman-teman dari berbagai minat dan disiplin ilmu juga ya Jadi sama-sama sharing aja perjalanan saya Yang saya alami, suka dukanya Ataupun kendala-kendalanya Terus dan apa aja sih yang saya alami, saya jalani selama memotret Saya akan share ya Bismillah Apakah materinya udah masuk? Belum Belum ya Ini sudah masuk? Sudah masuk, San? Belum Belum ya Iya Maternya dibuka dulu terus nanti baru di-share Sudah, sudah dibuka Sudah, sudah dibuka Sudah, ini muncul Sudah ya Ya Oke Saya Langsung ke sini aja ya Jadi travel photography itu sebenarnya apa sih gitu ya Mungkin teman-teman sering melakukan perjalanan, sering melakukan liburan Ataupun aktivitas-aktivitas yang di luar kerjaan sehari-hari misalnya ya liburan Kemudian itu apakah itu termasuk travel photography, ya boleh aja gitu kan Jadi travel photography itu sebenarnya apapun dalam hal kita memotret alam, kemudian motret budaya, kemudian flora, fauna di suatu daerah yang kita kunjungin itu masuk di dalam travel photography Misalnya teman-teman motret alam, kemudian ya masuk di situ gunung, pantai, sungai, laut, itu termasuk di dalam travel photography Kemudian budaya, upacara adat, tradisi gitu kan, keagamaan, itu juga termasuk travel photography Jadi itu luas sekali ya, luas sekali Jadi kalau misalnya mau dijalani semua mungkin ya saya pun sudah fokus di travel photography ini sekitar sejak tahun 2000 Sekitar 2007 itu saya fokus full time sebagai travel photography Jadi dulunya sih belajar fotografi tahun 1995 ya, kalau di total sekitar 25 tahun lah belajar Apakah saya sekarang tidak belajar tetap, sampai sekarang juga saya masih belajar tentang fotografi Nah, jadi sejak tahun 2007 ini saya fokus di travel photography Sebelumnya apa, saya motret apa, semuanya sih saya foto ya Jadi dalam arti saya belajar itu semua saya foto, apakah motret wedding juga ya, dulu saya juga motret wedding, pre-wedding gitu ya Kemudian berbagai macam teknik fotografi saya pelajarin Dan ternyata di dalam travel photography ini mencakup semuanya gitu ya Apakah di travel photography juga motret wedding? Iya Jadi ada pernikahan-pernikahan ada daerah, itu juga saya fotoin Kemudian kegiatan-kegiatan budaya juga saya fotoin gitu ya Jadi semua di dalam teknik fotografi itu diterapkan Jadi di teknik fotografi ini semua ilmu fotografi menurut saya ini dipakai semuanya Seperti itu Oke, mungkin kita lanjutkan aja ya Ini termasuk ke dalam semuanya Termasuk makan-makannya juga Nah, ini kalau misalnya bicara dengan travel photography, balik lagi pada tujuannya Jadi kalau tujuannya untuk travel photography itu, foto-foto yang kita pakai itu Untuk keperluan company profile, kemudian annual report perusahaan Kemudian apakah itu untuk majalah, apakah itu untuk buku, apakah itu kalender, jurnal penelitian Ataukah portal wisata Kemudian ada kepentingan pribadi Karena ini kaitannya terhadap mungkin alat yang kita gunakan juga Tips dan trik bagaimana mengambil foto dengan tujuan-tujuan yang berbeda ini Menurut saya ini semuanya berbeda-beda ya Cara pengambilannya, kemudian kebutuhannya seperti apa itu akan berbeda Nah, ini kaitannya juga dengan alat yang kita gunakan Bisa berupa kamera, baik itu DSLR Kenapa di sini saya katakan plus lensa? Karena DSLR ini lensanya kan bisa diganti ya Bisa sesuaikan dengan kebutuhan Begitu juga dengan mirrorless Begitu juga dengan compact kamera dan smartphone Di sini kenapa saya katakan smartphone, bukan handphone Karena memang untuk pengambilan foto dengan smartphone Kalau dengan sekedar handphone kadang-kadang nggak ada kameranya ya Nggak ada kameranya atau kameranya tidak mumpuni untuk pengambilan sebuah foto Nah, apakah tidak dengan alat-alat ini semua Kita bisa melakukan pemotretan, travel, fotografi Jadi tergantung alat yang teman-teman miliki Nah, kenapa di sini saya tekankan balik lagi kepada kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan Bahwa keberadaan kamera ini sangat menentukan juga hasil yang kita peroleh Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan Apakah dengan kamera smartphone itu tidak bisa untuk majalah? Apakah tidak bisa untuk buku? Bisa Ada beberapa foto saya juga yang dipakai untuk majalah ataupun buku itu menggunakan smartphone Cuma ada kriteria tertentu smartphone yang kapasitasnya seperti apa Yang bisa kita gunakan untuk bahan-bahan publikasi tadi Tapi kalau misalnya untuk blog, misalnya untuk blog pribadi Kemudian atau mungkin sekedar upload di sosial media Misalnya di Instagram, di Facebook, atau apa itu segala macam Ya boleh-boleh aja gitu dengan komposisi, dengan di-edit seperti apa Menggunakan 360, kemudian seperti apa itu bebas Tapi untuk keperluan-keperluan tujuan spesifik tadi Itu pengeditan ataupun rekayasa itu diminimalkan Mbak Yani, sebentar Ini ada permintaan untuk slideshow diperbesar Mungkin di fullscreen Mungkin yang dari handphone pada kekecil Terima kasih Oke, ini alat pendukungnya tripod Ini yang biasa saya bawa kalau di dalam perjalanan Mungkin teman-teman sudah tahu belum ya tripod Kebetulan di sini ada tripod Mungkin bisa nggak saya ini Mungkin ini tripod Ini tripod yang biasa saya bawa Kemudian monoport Monoport itu berarti kalau tri itu tiga Monoport itu satu kakinya Jadi ini, kadang ini saya bawa seperti ini Ini alat yang biasa saya sering bawa Kelihatan ya Nah, seperti ini Kemudian gorilaport Jadi sama-sama pot itu sebenarnya dari kaki Jadi kalau saya belajar biologi itu dulu ya Pot itu poda itu adalah kaki Jadi pot itu artinya kaki Kemudian ini yang gorilaport Gorilaport itu kenapa dikatakan gorila Karena dia bisa mencengkram gitu ya Ini bisa ditukuk-tukuk Bisa kita tempelkan di benda Ataupun dimanapun lebih fleksibel Kadang-kadang saya lebih sering membawa gorilaport Daripada triport maupun monoport Jadi tergantung pada saya mau perginya mau kemana gitu Kemudian ada seperti ini namanya Cover release ya Nanti saya akan tunjukkan saat kapan ini digunakan Kemudian ada filter juga Kemudian ada flash Kemudian ya atas kamera yang nyaman tentunya ya Yang tidak membuat kita repot di dalam traveling gitu Karena traveling ini kan berjalan ya Jadi kita benar-benar harus Sekompak, seminimal mungkin gitu loh Dengan barang bawaan yang kita gunakan Jadi apabila kita tidak memerlukan lensa panjang Misalnya kita tidak perlu motret burung di hutan gitu ya Itu biasanya saya tidak menggunakan lensa tele gitu Jadi meminimalkan gitu Tapi kalau misalnya kita harus memotret ke hutan Kita wajib menggunakan lensa tele gitu Nah ini saya sedikit simple aja Jadi daripada kita banyak bicara Ibaratnya no action talk only gitu kan Jadi ini saya sedikit menunjukkan Gimana sih membuat foto perjalanan itu menarik Ini kebetulan saya sempat memotret Dan memvideokan Karena saya berjalan sendiri gitu ya Waktu ini saya jalan ke Jaipur Saya traveling sendiri Saya memotret objek wisata Mungkin teman-teman dari video ini bisa melihat Bagaimana sih saya mengambil angle Di dalam memotret travel fotografi itu gitu ya Kita lihat videonya dulu ya Mudah-mudahan kelihatan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke tadi itu adalah sedikit video Bagaimana di lokasi saya mengambil angle Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya gimana sih motret suatu lokasi misalnya objek wisata ataupun tempat-tempat menarik itu dengan menarik gitu ya, ibaratnya menjadi lebih menarik dan informatif gitu kan. Nah, kira-kira cara yang seperti itu. Mohon maaf, tadi videonya agak-agak kepotong di bawah, karena pada saat itu saya tidak membawa itu tadi untuk dudukan handphone, jadi saya letakkan aja di tembok gitu, di tembok dan posisinya maksimal hanya seperti itu. Itu hanya sekedar untuk mengetahui kira-kira apa. Jadi kalau misalnya saya jalan sendiri kadang-kadang saya punya waktu banyak sehingga saya sempat untuk memvideokan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, di situ saya cuma menunjukkan bahwa di dalam kita memotret objek tersebut, kita hanya bermain angle. Kemudian misalnya nih, saya katakan eye level itu adalah pada saat posisi kita berdiri, jadi sama dengan objeknya. Kemudian supaya lebih menarik lagi, jadi jangan hanya puas di satu posisi. Kita harus eksplor, lihat jeli, matanya sekanan-kiri, jelalatan, mencari objek-objek yang menarik. Nah, supaya gajah ini terlihat besar, karena emang gajahnya besar sekali ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa orang yang tidak kesana itu menunjukkan bahwa ini gajahnya besar sekali loh. Kalau kita mengambil posisi hanya eye level, besarnya gajah itu itu tidak didapat informasinya bagi orang yang menikmati ataupun melihat kutu kita. Jadi untuk menunjukkan gajah itu besar, kita harus bermain dengan angle gitu ya. Jadi usahakan dengan jongkok gitu ya. Dengan berjongkok kita mengambil low angle. Nah, ini keunggulan kamera-kamera sekarang itu biasanya LCD-nya itu sudah bisa ditekuk ya. Jadi enggak kayak musim zaman saya dulu, motret itu LCD-nya itu enggak bisa ditekuk. Jadi untuk motret low angle itu harus tiduran di bawah gitu kan. Harus tiarap, harus seperti apa lah. Jadi action-nya itu sudah heboh sendiri daripada hasil fotonya kadang-kadang. Tapi kemudahan kamera-kamera sekarang itu adalah LCD-nya itu bisa kita tekuk ya. Bisa kita putar, bahkan ada yang 180 derajat dibolak-balik seperti itu. Sehingga kita untuk mengambil low angle itu lebih mudah gitu. Jadi ini contoh foto yang high angle. Jadi kita bisa melihat, oh ya gajahnya besar. Dan kemudian jangan berhenti sampai di situ. Kita bisa juga mengambil posisi high angle. Jadi kita cari nih tempat. Enggak ada tempat ini, kita harus mata itu nyari. Di mana tempat saya bisa manjat. Nah, ini adalah yang high angle ini adalah tempat memanjat penumpang. Jadi untuk penumpang untuk naik ke atas gajah ini, disitulah saya berada dan memotret. Kemudian juga dicari, ini topi, topi apa ya, yang jokinya ya. Jokinya ini adalah yang lebih menarik. Itu yang perlu kita teliti di dalam membuat foto traveling. Oke, dari situ mungkin teman-teman paham ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi untuk memilih momen. Iya, Kasan. Ini banyak pertanyaan sudah. Oh ya. Sekarang atau nanti. Oke, saya selesaikan ini ya dulu ya, satu video lagi ya. Oh ya, oke. Oke. Nah, ini di dalam mengambil momen. Jadi foto menarik itu adalah di saat kita juga tepat mengambil momen, memilih momen seperti apa. Ini masih di lokasi yang sama, di Amberford, di kota Jaipur. Jadi ini adalah foto. Saya kasihkan videonya lagi ya. Selamat menikmati. Nah, oke. Ini di dalam mengambil momen lagi gitu ya. Nah, jadi setelah tadi angle, kemudian kita juga mengambil menunggu momen. Jadi bagaimana juga saya menunjukkan bahwa di Amberford ini ada safari gajah gitu ya. Safari gajah pertama, kemudian saya amatin dulu ini gajah arahnya kemana. Kemudian diperhatikan juga sinar dari objek yang akan kita foto, gajah ini. Dan foreground bentengnya gitu ya, benteng Amberford ini ya. Kemudian kita perhatikan juga arah kondisi langitnya. Jadi yang membuat menjadi foto satu kesatuan yang informatif dan menarik seperti itu. Jadi di dalam momen tadi, kalau misalnya saya ambil seperti ini nih, foto yang di kanan ya. Foto yang di kanan ini, dia arahnya adalah ke kanan. Kemudian gajahnya itu ke kanan dan penumpangnya menghadap belakang. Itu menjadi foto ini tidak menarik gitu. Dan bentengnya tidak terlihat. Nah, jadi saya tidak merekomendasikan foto, pengambilan foto seperti ini. Kemudian kita tunggu momen. Oh, ternyata dua arah. Dia ada menuju ke atas dan ada yang turun. Oke, berarti saya harus ambil kondisi dia menuju ke bawah. Nah, seperti foto ini. Saya ambil foto ke bawah, tapi kemudian ini adalah overlap dengan yang naik. Menurut saya itu kurang menarik karena dia tidak menonjolkan, tidak fokus pada objek yang gajah ini sendiri. Karena ada overlap dan bagian overlapnya itu tidak enak. Nah, itu dihindari. Kemudian saya ambil lagi supaya foto itu terlihat sesuai dengan maksud saya, dengan tujuan yang saya memberikan informasi yang lebih penting. Sehingga muncullah foto yang seperti ini. Jadi, ini kelihatan deretan gajahnya menuju ke bawah. Dan kemudian terlihat juga bentengnya. Nah, jadi kalau untuk foto-foto wisata, misalnya kita menunjukkan objek wisata di suatu daerah, foto seperti ini itu yang diharapkan di dalam travel fotografi. Jadi, orang yang melihat juga faham. Tidak bertanya-tanya ini di mana, kemudian bentengnya seperti apa. Jadi, dalam satu foto itu kita bisa memberikan informasi yang lengkap, selengkap-lengkapnya yang bisa kita ambil. Seperti itu. Oke, Kasan. Kira-kira ada pertanyaan? Ini saya pilih pertanyaannya. Kalau yang sudah dijawab di apa, kebetulan sudah dijelaskan di sama Mbak Yani. Ini tidak akan saya ulang, kayak gitu. Tapi ada yang berhubungan, salah satunya bedanya low angle dan frog eye apa dari Mbak Francisca itu. Terus, mau dijawab dulu atau dikumpulkan? Oke, kemudian apa? Kemudian rekomendasi smartphone yang hasilnya biar bagus itu apa dari Mbak Ratna, Ratna Sari. Terus, sebelum itu, apakah sebelum datang ke lokasi, ke destinasi, itu perlu cari referensi dan ini ada pertanyaan lebih mendasar, berapa duit atau dan berapa lama yang dibutuhkan waktunya di setiap destinasi. Nah, itu nanti berhubungan juga. Saya kumpulkan aja ini. Apakah perjalanannya Mbak Yani ini selalu komersial atau hunting, cari foto, kemudian baru dijual, seperti itu. Oke, oke. Ya, itu dulu. Itu dulu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Pertama, bedanya low angle dan frog eye. Bedanya low angle sama frog. Ibaratnya itu sebenarnya hampir sama. Low angle itu ibaratnya di bawah. Kalau frog itu kan kesalahnya itu kayak kodok yang di bawah, yang melihat ke atas. Ada juga yang, macam-macam sih istilahnya, tapi ibaratnya itu hanya sekedar istilah. Tapi secara umum kita menggunakan istilah low angle. Seperti itu. Jadi itu sama-sama dari angle lebih bawah. Seberapa bawahnya, yang penting lebih tinggi. Posisi kita lebih rendah dibanding dengan objek ataupun subjek yang kita foto. Itu aja sih. Jadi itu hanya berbeda istilah. Sama dengan kalau high angle dengan bird view. Jadi itu hanya istilah-istilah yang digunakan mungkin dalam fotografi. Jadi bird view itu sama dengan high angle. High angle ini juga macam-macam. Sekarang kan sudah ada drone. Itu juga termasuk dalam high angle. Seperti itu, Kasan. Oke, tentang smartphone tadi. Untuk smartphone ini, balik lagi. Jadi kalau misalnya ada sekarang smartphone itu yang tergantung megapikselnya. Megapiksel smartphone itu pun ada yang sampai 24 megapiksel, kalau nggak salah. Tapi setahu saya, jadi di dalam kamera maupun di handphone itu ada ibaratnya, apa ya, kok jadi lupa saya, sensor atau apa ya. Sensornya itu, jadi dia lebih ukurannya itu lebih besar di kamera-kamera DSLR ataupun mirrorless dibanding dengan smartphone. Jadi walaupun di smartphone misalnya 24 megapiksel, itu berbeda dengan di kamera DSLR ataupun mirrorless yang sama-sama 24 megapiksel. Tapi balik lagi, sepengalaman saya menggunakan kamera handphone dalam kondisi cuaca yang baik, yang prima, itu nggak masalah. Karena ada juga beberapa handphone. Waktu itu saya masih pakai iPhone 6, itu ibaratnya dipakai juga oleh klien. Tapi pada saat itu memang memotretnya dalam kondisi cuaca prima. Jadi cuaca cerah, kemudian di pagi hari, kalau nggak salah itu foto buyat, kalau nggak salah. Foto buyat di Sulawesi Utara, itu saya foto dengan kamera handphone, itu tetap dipakai oleh klien. Jadi balik lagi tergantung, yang mungkin lebih baik, yang high-end kali ya, yang kondisi megapikselnya lebih besar. Seperti itu. Jadi kriterianya itu aja sih. Tapi kalau untuk kebutuhan sosial media atau segala macam yang tidak membutuhkan untuk cetak besar, jadi kadang-kadang ini kan foto kita itu diperlukan tidak hanya untuk sosial media, tapi untuk buku, kemudian untuk kalender, kemudian untuk company profile. Jadi sebaiknya kita menggunakan kamera yang kualitas fotonya itu bisa jauh lebih bagus. Tapi handphone sekarang juga canggih-canggih, juga udah bagus-bagus banget. Jadi balik lagi pada, jangan terpaku kita pada alat yang kita idamkan, tapi kita maksimalkan apa yang kita punya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, kemudian tentang perjalanan ya? Iya, itu apakah biaya sendiri atau ada sponsor, atau selalu mengerjakan foto komersial atau jalan-jalan dan kemudian motret, baru kemudian fotonya dijual. Oke, ini kaitan dengan materi akan kita, yang saya akan saya sampaikan sedikit, bahwa penting banget dalam travel photography itu adalah kita menentukan lokasinya dulu ya. Kita mau kemana ini gitu ya. Misalnya kita mau, nanti saya akan ajak jalan-jalan teman-teman ke lompok ya. Oke, di sini kita tentukan dulu lokasinya, kemudian budgetnya, kemudian waktu yang tepat, kemudian posisi atau sport mana yang akan kita foto. Nah, lokasi ini tentu kita tentukan. Misalnya, kita mau kemana nih, Kesan? Misalnya kita mau ke Jogja deh ya. Kita mau ke Jogja nih. Kita harus hitung tuh budgetnya. Apabila mungkin kita mau naik kereta, mau mobil sendiri, mau naik pesawat, itu harus kita hitung. Kemudian, berapa lama kita ada di sana, itu kita harus hitung. Misalnya lima hari, kita harus susun itinerary buat diri kita sendiri. Kita mau foto apa aja. Kemudian ada apa aja sih di Jogja, itu kita bisa browsing ya. Jogjakarta itu ada Taman Sari, ada Perambanan, kemudian ada macam-macam lah. Ada makanannya apa aja, itu kita browsing. Dan itu sebaiknya udah kita list. Pagi itu kita mau kemana. Kemudian siang itu kita mau kemana. Malam itu kita mau kemana. Nah, ini berkaitan dengan waktu yang tepat itu tadi. Misalnya kita mau ke Parangkritis. Itu Parangkritis Pantai Sunset atau Sunrise. Itu kita harus tentukan. Kita harus tahu, kita cari informasinya. Jadi jangan sampai salah datang. Parangkritis itu Pantai Sunset ya. Sama dengan Kuta, Pantai Sunset. Jadi kita sebaiknya tidak datang sebaiknya. Tapi kalau mau datang pagi sih nggak masalah. Nggak ada yang ngelarang juga. Tapi di dalam untuk kita memotret foto, biar maksimal dan waktu yang kita dapatkan itu optimal. Kita harus menentukan itu dulu. Jadi datanglah ke Parangkritis atau pun ke Parangkosumo itu pada sore hari. Dan waktunya juga jangan mepet. Misalnya Sunset itu jam setengah enam, kita baru sampai lokasi jam lima lewat itu gerabak gerubuk. Jadi kita kurang tenang dan kita tidak tahu lokasi mana. Mungkin ini misalnya kita yang baru pertama kali ke Jogja. Jadi kita nggak tahu memotret. Dari mana nih yang bagus, dari mana. Jadi panik sendiri. Jadi kita harus menentukan prepare banget. Nah ini berkaitan tadi dengan posisi atau sport. Jadi di posisi mana kita akan memotret. Karena Sunset itu kan hanya beberapa detik. Ataupun waktunya itu hanya beberapa menit setelah Sunset itu atau seperti apa. Jadi itu sangat cepat. Ini yang harus sangat kita tentukan. Oke, untuk budget tadi. Jadi kalau misalnya saya sedikit bercerita. Jadi kalau dulu, saya itu berawal itu dulu dari hobi motret. Jadi hobi motret akhirnya menjadi profesi itu karena keterkaitan saya terhadap menjaga anak-anak. Jadi saya anggap dengan saya menjadi fotografer, mempunyai waktu yang lebih fleksibel untuk mengurus keluarga. Seperti itu ya. Nah kemudian apakah saya berawal dari daerah sendiri dulu. Karena saya tinggal di Bogor. Saya keliling-keliling aja dulu daerah Bogor. Jadi sambil ngantar anak sekolah, saya bawa kamera. Jam 7 saya ngantar anak sekolah, pulang itu nggak langsung pulang. Tapi saya motret dulu keliling-keliling. Nah baru kemudian fotonya terkumpul. Nah kemudian foto tersebut saya publikasikan di sosial media. Kemudian saya buat website. Nah akhirnya dari foto-foto dari Galeri Bogor. Dulu saya punya galeribogor.net. Tapi kebetulan sayang sekali itu website karena saya telat bayar hosting. Itu website hilang. Tapi domainnya masih ada. Jadi kalau teman-teman buat galeribogor.net itu adalah sebenarnya foto-foto tentang Bogor. Nah itu tapi sekarang sudah hilang. Tapi rencana saya akan saya perbaiki kembali. Nah dari situ kemudian saya berkembang. Jadi itu ibaratnya budgetnya itu hanya dari uang belajar kali ya. Jadi saya buat website sendiri. Kemudian saya edit. Waktu itu belum jaman Facebook. Belum jaman multiply. Tapi saya buat website itu untuk mengumpulkan foto-foto saya. Jadi karena tidak ada budget, saya mendesain sendiri website. Saya mengedit sendiri foto. Saya menulis sendiri. Itu saya masukkan di situ. Nah dari situ banyak ternyata yang melirik. Website saya itu banyak yang melirik. Akhirnya banyak tawaran yang datang. Jadi tawaran datang dari Pemda, dari TV, Sosium TV. Kemudian dari majalah. Itu mencoba menghubungi saya. Untuk, mbak bisa nggak liput daerah saya. Bisa nggak liput daerah kami. Bisa nggak foto daerah saya. Seperti itu. Jadi tawaran itu kemudian datang pada saya untuk melakukan hal yang sama. Seperti saya membuat di Galeri Bogor itu tadi. Jadi itu awalnya dari situ. Nah karena kemudian banyak tawaran dari majalah. Dan akhirnya saya juga ikut menulis perjalanan itu berasakan foto-foto. Jadi kemudian saya menulis, akhirnya menulis juga di in-flight magazine. Kemudian di buku-buku wisata, di portal wisata itu penawaran itu hadir begitu saja pada saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai dari mana? Ya saya katakan mulailah dari daerah sendiri dulu. Yang mungkin budgetnya itu tidak besar gitu ya. Mulai dari daerah sendiri, baru kemudian saya pun tidak bisa menduga. Berarti nggak menyangka juga akhirnya, oh saya akhirnya bisa juga keliling Indonesia gitu ya. Bukan artinya saya, oh saya kelebihan uang jalan-jalan sana-sini. Nggak. Jadi itu bercampur dari pekerjaan, kemudian kesempatan untuk meliput daerah-daerah, kemudian undangan dari daerah-daerah, kemudian ada tugas dari majalah juga untuk liputan. Seperti itu, Kasan. Oke, terima kasih Mbak. Terus, mau presentasi dulu atau mungkin ada yang bisa dijawab nanti di presentasi? Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Itu ini tentang, nah ada yang berhubungan itu. Jadi, ada pertanyaan tentang apakah lebih baik travel sendiri atau berkelompok dengan alasan keamanan mungkin. Ya. Terus, ketika traveling pakai udara, itu tripod, tripod bagaimana, tripod, monopod dan yang logam-logam itu, apakah masuk bagasi atau di kabin. Ada pertanyaan semacam itu. Kalau yang lainnya, nah itu tantangan sebagai travel photographer. Seperti itu. Ya itu dulu, Mbak. Oke, oke, oke. Oke, yang berhubungan dengan itu, ini ada kaitannya juga dengan video yang akan saya tampilkan. Ini adalah sebuah tantangan apabila kita memotret tidak, memotret sendiri. Ini adalah acara festival ARFA. Pada saat itu tidak banyak fotografer yang memotret. Mungkin hanya satu atau tiga orang. Sehingga saya bisa memvideokan dan mengambil beberapa angle. Kita coba ya, Liat. Selamat menikmati. Nah, ini adalah sebuah tarian tumbuh tanah di pegunungan ARFA. Kondisi di sana itu adalah cukup dingin. Dan kebetulan juga pada saat itu cuaca juga seperti itu agak mendung. Sehingga saya berpikir bagaimana cara mengambil momen mereka seperti ini. Karena di dalam travel fotografi saya selalu meminimalkan kondisi rekayasa. Jadi, saya lebih banyak benar-benar hunting. Hunting ya momennya seperti itu. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana mengambil foto ini supaya menarik. Dan kebetulan tidak banyak fotografer. Jadi, saya bisa mengambil dari arah depan. Kemudian saya berpikir lagi bagaimana foto ini supaya lebih menarik. Tempat tinggi tidak ada. Dan saya kebulan ketemu pick-up. Ini pick-up yang bersander di pinggir jalan. Kemudian saya berpikir, oh ya oke, saya naik ke atas pick-up ini. Sehingga bisa menghasilkan angle dari atas. Jadi, di dalam setiap perjalanan memotret, saya hanya memikirkan tiga angle itu saja. Eye level, low angle, kemudian high angle apabila kondisi memungkinkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam perjalanan itu, ya kadang-kadang saya berjalan sendiri. Kadang-kadang dalam satu tim. Kadang-kadang bersama teman-teman. Nah, jadi kondisi misalnya kita jalan sendiri, seperti tadi yang saya di Jaipur, jalan sendiri saya bisa suka-suka jam berapa, mulai jam berapa, pulang jam berapa, itu bisa terserah saya. Dan memotret itu tidak ada yang kita tidak mengganggu fotografer yang lain juga. Tapi dalam kondisi misalnya, ada momen di situ yang banyak fotografer. Jadi, ibaratnya kita harus memikirkan posisi kita, kondisi kita di lapangan seperti apa, jangan sampai kehadiran kita mengganggu fotografer yang lain. Apabila kita mau ngambil foto, kita harus melihat juga. Jangan lama-lama berada di tengah. Begitu diambil foto, kita mundur. Ambil foto, kita mundur. Seperti itu. Jadi, balik lagi, tergantung teman-teman. Nyamannya itu pergi sendiri, atau bersama teman, atau beramai-ramai. Jadi, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau saya, semuanya sih oke. Jalan sendiri oke, kemudian bersama tim oke, kemudian beramai-ramai juga oke. Jadi, senangnya itu beda-beda. Senangnya itu beda-beda. Gitu aja. Kemudian next, apa, San? Tentang peralatan tripod, dan sebagainya itu, apakah masuk bagasi atau kabin? Oh, iya. Masalah tripod, pengalaman saya, kalau tripodnya itu, tapi berbeda-beda sih ya. Kalau tripodnya agak lumayan kecil, jadi tripod itu intinya adalah harus ada sarungnya gitu ya. Harus ada tasnya. Jadi, tidak terbuka begitu aja. Jadi, kalau misalnya tidak masuk, kalau ukurannya kecil, kadang-kadang itu bisa masuk kabin. Tapi kalau enggak, kadang-kadang harus bagasi gitu, seperti itu. karena itu saya pernah alamin dua-dua itu, ada yang bisa masuk, saya backpack misalnya gitu kan, tripod yang kecil itu, asalkan disarungin, itu bisa masuk. Tapi ada juga yang enggak boleh gitu, harus di luar, seperti itu. Karena itu, saya lebih sering membawa gorila pot. Apabila di situ, saya tidak lagi memotret kondisi yang slow speed gitu ya. Slow speed banget gitu ya. Jadi, cuman ya mungkin motret malam standar seperti biasa, itu saya bisa menggunakan gorila pot. Karena gorila pot ini, lebih fleksibel gitu ya. Jadi, dia, kita masukin tas kamera aja, itu enggak masalah seperti itu. Jadi, balik lagi, tergantung pada kebutuhan kita. Kalau kita berpikir, kita enggak perlu monopod, ya enggak usah bawa. Kalau kita enggak perlu tripod banget gitu ya, kita hanya mengejar momen budaya, misalnya gitu kan, yang enggak usah bawa tripod, seperti itu. Jadi, itu benar-benar harus kita pikirkan, kita mau memotret apa. Seperti itu, Sam. Oke, terima kasih. Karena cukup rempong ya, ibaratnya rempong, dalam arti gini, jangan sampai kita di lokasi sudah kelelahan dengan barang bawaan kita sendiri. Karena memotret travel ini bisa jadi dari sunrise sampai sunset. Itu bayangin dari sunrise sampai sunset, kemudian itu 5 hari atau lebih. itu memakan stamina banget-banget-banget gitu ya. Jadi, jangan sampai gara-gara kita capek, kita tidak memotret karena lelah. Itu yang sering harus kita jaga. Kemudian ini saya sedikit menyampaikan, ada momen-momen di mana kita akhirnya harus menggunakan mode panorama gitu. Apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk kita ambil semua. Saya ambil contoh ini. Ini kebetulan contohnya yang di Iran. Jadi, ini adalah istana di Persepolis di Iran. Saya mau menunjukkan, ini adalah istananya Darius. Ini adalah istananya Cerces. Cercesnya adalah anak Darius. di kerajaan Archimedes tahun 550 sebelum Masehi. Nah, di sini kan nggak boleh pakai drone. Tapi bagaimana saya bisa menunjukkan, oh, istana Darius di sini, istana Cerces di kanan gitu kan. Akhirnya saya berpikir, saya harus menggunakan mode panorama. Nah, seperti ini. Jadi, ibaratnya mungkin orang yang saya sampaikan fotonya, itu cukup informatif. Jadi, penonton atau penikmat foto bisa paham, oh, istana Darius di sini, istana Cercesnya di sini. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, kapan mode panorama itu digunakan, ya pada saat inilah. Jadi, kita penonton paham. Seperti itu, Kasem. Ini ada hubungannya, ada pertanyaan yang ada hubungannya ini, Mbak. Iya. Jadi, kalau ini tadi nggak boleh pakai drone kan. Nah, ini apakah untuk pengambilan foto budaya dan masyarakat pernah ada penolakan atau larangan pengambilan foto, mungkin acara sakral, dan bagaimana menyiasatinya? Kalau misalnya story itu harus ada kayak gitu. Oh, begitu ya. Oke. Ada ya. Beberapa kali itu saya bukan penolakan, tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa saya lakukan pada saat itu. Misalnya, pada saat ke makam, sebuah makam di Aceh. Pada saat itu saya menggunakan celana panjang. Celana panjang itu tidak boleh masuk. Katanya harus memakai sarung. Pada saat itu saya tidak dapat sarung. Oke, saya cari deh. Jadi sampai sarung bapak-bapak saya pinjem untuk memotret ke dalam makam itu. Jadi selama kondisi itu bisa saya usahakan, itu akan saya usahakan. Nah, kemudian saya ke makam raja-raja yang di Jogja itu, apa sana kok, jadi lupa. Yang di Mugiri. Ya, bukan di Mugiri. Pokoknya makam raja deh, saya lupa. Oh, yang di Kota Gede. Nah, iya, yang di Kota Gede. Nah, itu saya sudah masuk ke lokasi makam, kemudian saya mau memotret makam, itu harus memakai kemben. Ya, harus memakai kemben. Yang pada saat, saya berpikir, ya, mungkin pada saat itu saya tidak bisa lakukan itu, ya sudah, gitu ya. Jadi, sebenarnya itu hanya aturan-aturan, dalam arti kalau kita bisa memenuhi, kita penuhi, kalau tidak, sebenarnya nggak ada paksaan untuk kita mengambil foto itu, karena juga tidak ada keharusan. Ya, kita bisa memotret lingkungan di luarnya, seperti apa, seperti itu. Dan kalau misalnya penolakan, ya, kita memenuhi aja. Kalau misalnya ini tidak boleh, ya, jangan di foto, udah. Itu aja, simple. Jadi, nggak usah juga ibaratnya mungkin, kebanyakan yang pernah sih, kadang-kadang, foto, ah, curi-curi, ah, gitu. Ujung-ujungnya nggak manfaat juga itu foto, gitu. Nggak buat apa-apa juga, gitu. Jadi, ya, kita menuhi aja. Ya, aturan-aturan di dalam memotret, apa yang boleh dan tidak, seperti itu. Seperti itu, Kak Sam. Oke, pertanyaan berikutnya masih berhubungan. Ya, itu tentang orang, ya. Orang yang difoto, itu apakah perlu izin untuk difoto atau tidak? Oh, ya, untuk di dalam kondisi umum, gitu ya, di dalam mungkin festival di tempat umum, gitu ya, itu biasanya tidak perlu izin. Tapi apabila kita misalnya meng-close up dia secara detail, gitu, seperti itu, ya, kita boleh ya minta izin dulu apabila itu mungkin, kan, gitu. Dari gestur tubuhnya kan kita sebenarnya bisa lihat apakah dia setuju atau tidak untuk kita foto, seperti itu. Jadi, hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi di dalam acara-acara umum, di tempat umum, itu biasanya tidak perlu izin. Seperti itu, Kak Sam. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa melakukan itu difoto ya, Bu, gitu, atau difoto ya, Pak, seperti itu, ya, unggulah ibaratnya ya, izin-izin dulu, gitu ya, itu akan lebih baik. Atau dengan kita melakukan pendekatan seperti itu, biasanya fotonya akan lebih hidup daripada kita curi-curi, seperti itu. Berarti lebih pada untuk foto-foto portret ya, Mbak? Ya, ya, ya. Lebih pada foto-foto portret. Begitu, terus bedanya ini, apa, travel photography dan street photography, Mbak? Oke, kalau misalnya dikatakan bedanya, itu sebenarnya street itu udah termasuk di dalam travel photography. Itu saya katakan bahwa travel photography ini luas banget, gitu ya, luas sekali. Jadi, dia termasuk juga food, gitu kan, juga termasuk di dalam street, itu memotor, seperti ini kan sebenarnya, saya tunjukkan transportasi seperti ini. Ini juga termasuk street, gitu ya. Kita memotret nih kendaraan, bis, kemudian orang-orang yang naik bis, itu juga termasuk street photography, gitu kan. Jadi, ya, street photography itu ya termasuk di dalam travel photography. Seperti itu, Pak Sang. Oke, terus ini ada pertanyaan bagus, yaitu QC di lokasi sebelum meninggalkan lokasi, Mbak. Jadi, apakah fotonya sudah cukup atau masih ada yang kurang, itu caranya bagaimana? Oke, ini kaitannya tadi dengan itineri, dengan target. Jadi, kita sebelum berangkat itu, kita harus membuat target-target yang mau kita foto. Itulah pentingnya kita membuat time schedule kita ya. Hari pertama kita mau kemana, hari kedua kita mau kemana, hari ketiga kita mau kemana. Jadi, setelah itu kita dapatkan, itu ya sudah, gitu kan. Ibaratnya jangan ngoyo, gitu ya, ibaratnya ya. Dalam arti kita, aduh, ini nggak dapat, terus resah. Aduh, ini nggak dapat, terus resah. Ini kan kaitannya juga dengan alam ya. Dengan alam, dengan waktu, dengan kondisi-kondisi di luar kekuasaan kita, gitu. Jadi, kalau misalnya kita ibaratnya ngeresulo, ataupun mutungan, gitu, ibaratnya. Itu ibaratnya, ya, diusahakan jangan, gitu. Jadi, begitu kita tidak mendapatkan momen, di mana kita inginkan sekali, ya sudah, gitu. Ibaratnya sama dengan prinsip, belum rejeki, gitu ya. Next time kita ulang lagi. Itu berlaku pada dimanapun, gitu kan. Jadi, dalam arti yang saya lakukan juga nggak selalu juga saya beruntung. Saya pernah ke Pulau Penyengat, di mana di Kepulauan Riau, ya, itu dua kali, tiga kali saya datang, selalu mendung. Ya, jadi saya motret Pulau Penyengat itu, ada masjid ya di situ, itu selalu mendung, gitu ya. Saya belum mendapat manit yang cerah, cuaca yang cerah, gitu. Tapi ya sudah, gitu. Next time saya ulang lagi. Seperti itu, Kasan. Oke, terima kasih. Ini ada peserta yang minta materi lanjut dulu, nggak gitu? Oke, oke. Materi dilanjut dulu. Nah, di dalam fotografi, ini juga termasuk di dalam, kita misalnya cityscape, nightscape itu sebenarnya termasuk di dalam landscape tadi ya. Di dalam landscape itu banyak, luas sekali. Cuman kadang-kadang kita membagi-bagi ini cityscape itu perkotaan, gitu kan. Atau nightscape, itu juga saya lakukan. Jadi di sini saya hanya bercerita sebenarnya, saya melakukan apa aja sih, gitu kan. Jadi di situ, saya, eh, dalam kondisi travel photography, saya juga harus memotret kondisi perkotaan. Ini salah satu contoh aja, gitu. Misalnya di Jakarta, seperti apa. Nah, jadi orang-orang yang ingin tahu Jakarta itu seperti apa sih, kalau malam, seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang ada pernah saya satu bulan itu, paling banyak tuh satu bulan tuh pernah saya satu bulan itu sekitar sembilan provinsi, pernah. Itu saat itu ada liputan. Jadi bener-bener makan stamina, dan itu tadi schedule-nya harus pas semuanya. Seperti itu. Jadi termasuk di dalam memotret malam, sampai kehidupan malamnya juga. Jadi saya pernah juga memotret diskotik kehidupan malam, karena itu termasuk di dalam objek-objek wisata, dalam arti hiburan, ya. Hiburan di dalam travel photography. Seperti itu. Nah, ini juga di suatu daerah kita juga memotret, gitu kan. Memberikan ciri-ciri, agar orang lebih detail, gitu ya. Ini misalnya Bapak Dayak ini di kampung Pampang, gitu ya. Saya harus memotret seperti ini juga. Kemudian memotret juga. Ini di dalam festival, kita juga bisa membuat portret. Jadi di lokasi kita bisa membuat portret juga. Dan ini cember festival. Seperti itu. Nah, kemudian ini jurnal ilmiah. Jadi karena saya juga melakukan pemotretan untuk jurnal ilmiah. Contohnya seperti ini. Ini misalnya tanaman pakis, gitu ya. Ini pada saat dia melengkar seperti ini. Kemudian ujungnya seperti apa, kemudian setelah berkembang seperti apa, dan bentuknya samping seperti apa. Pernah salah satu peneliti di Lipi, ya. Jadi pernah menghubungin saya, gitu kan. Mbak, saya pakai foto-foto sampean ya, untuk jurnal saya. Loh, kenapa bu? Gitu kan. Ya, fotonya Mbak Ray itu lebih nyeni, katanya seperti itu. Jadi jurnal saya itu menjadi lebih menarik, katanya gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang, makanya itu kadang-kadang saya juga diundang oleh beberapa kampus untuk bagaimana sih membuat laporan ilmiah itu dengan foto-foto yang jauh lebih menarik. Jadi sama dengan misalnya kita membuat blog portal wisata, bagaimanapun juga orang akan melihat foto dulu baru pembaca. Jadi kenapa juga saya menekankan buat teman-teman yang blog, menulis, segala macam, itu coba perbaiki fotonya agar pembaca lebih tertarik untuk membaca. Jadi kekuatan foto itu penting sekali di dalam sebuah artikel, narasi, atau tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu. Nah ini aktivitas masyarakat juga di foto. Jadi bagaimana keramaian orang di MRT, desak-desakannya, itu di foto. Kehidupan pasar seperti apa, itu juga di foto, di dalam travel fotografi. Kemudian ini suasana 17-an di Jakarta, Mbak Japina, segala macam, itu juga kita harus siap di foto. Kehidupan masyarakatnya juga di foto. Seru ya travel photographer. Nah ini saya harus membedakan ini daerah-daerah. Ciri khas daerah-daerah itu apa sih? Ini ada tradisi adu pacu hewan, itu aja macam-macam. Ini saya hanya ambil contoh. Ini ada barapan sapi, tapi di daerah Sulawesi Barat. Kemudian ada sabung ayam, kemudian ada pacu jawi, kemudian ada balap, adu banteng, adu domba. Yang di bawah ini adu domba. Ini benar-benar deril adu domba seperti ini. Kemudian ada juga karapan sapi, ada pacu itik. Nah jadi ciri-ciri khas dari suatu daerah itu harus juga di foto. Seperti itu. Nah ini olahraga atau seni tradisional dari suatu daerah, itu juga kita harus paham. Ini salah satunya presen, kemudian ada pasola di Sumba, kemudian ini ada bambu gila di Ambon, kemudian ada pacu jalur di Riau. Jadi itu juga harus kita foto. Dan kita harus mengetahui event-event seperti ini, kapan, dan mulainya jam berapa, lokasinya di mana, itu kita harus dapatkan informasinya sebelum kita eksekusi. Jadi informasi ini bisa kita cari di Google, di browsing, ataupun ada teman-teman di lokasi, di daerah yang kita tunjuk, kita tanya. Pasolanya kapan? Tanggal berapa? Biasanya mulanya jam berapa? Apa yang nggak boleh dilakukan? Kemudian batasan kita motret seperti apa? Seperti mau motret pasola ini. Ini kalau kita deket-deket di lapangan, kita bisa kena lembingnya, bisa bocor kepala kita. Jadi kita harus paham. Jadi bawalah lensa tele kalau memotret pasola ini. Karena kalau kita membawa white, bagaimana ya motretnya? Ibaratnya kita tidak mendapatkan angle-angle seperti ini, karena kita nggak mungkin mendekat ke lokasi. Dan itu sudah pasti dilarang. Bahkan untuk lebih amannya kita pakai helm kalau untuk memotret pasola ini. Karena lembingnya ini bisa nyasar kemana-mana. Dan itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Kemudian kita memotret juga proses pembuatan benda budaya. Kita harus paham apa sih ciri khas suatu daerah. Oh ya, di lokasi ini ada batik nggak? Oke, kita cari pembuatan batik. Ciri khas lagi di daerah itu apa? Buat apa? Oh, buat gong. Oke, kita cari pembuat gongnya. Kemudian di suatu daerah bertenun apa gitu? Oh, buat ulos, buat tenun A, tenun B, tenun C. Itu harus kita foto juga di dalam travel, fotografi. Kemudian ini ada kegiatan keagamaan. Jadi kita juga harus belajar memahami acara-acara keagamaan. Ini acara maulut, memperingati maulut, nabi saja. Itu macam-macam dari seluruh Indonesia. Ini salah satunya, ada seperti ini, kemarin di Lombok. Beda daerah saja, sudah beda tradisinya. Ini sama-sama di Lombok, ini di desa Sesait, ini di desa Karangbaju. Kemudian ini juga memperingati maulut. Ini di Maudulompoa, istilahnya itu di desa Takalar, di Sulawesi Selatan. Jadi tradisi-tradisi di daerah, kita harus paham juga. Kemudian ini salah satunya adalah Ngaben. Ngaben ini pun kita tidak selalu dapat. Tetap harus kita kontak orang di daerah, di Bali. Kita minta info kapan Ngaben. Oke, daerah mana? Itu jauh-jauh hari sudah kita cari informasinya. Jadi kita harus aktif. Aktif mencari informasi-informasi. Apalagi kalau kita jalan sendiri. Tapi kadang-kadang ada juga teman-teman yang ikut saya, nanya, mau kemana Mbak, mau kemana, ikut. Oke, ayo. Ini lagi contohnya. Mak Nenek ini juga biasanya di bulan Agustus. Kita harus paham. Ini tradisi-tradisi masyarakat. Bakar batu ini juga sebuah tradisi masyarakat di Papua. Mak Nenek ini di Toraja. Kemudian kapan serentahun di Cipta Gelar di daerah Sukabumi. Itu kita juga harus tahu. Kapan ada tradisi bau nyale. Tanggal berapa. Acaranya mulai kapan. Itu harus kita paham. Jangan sampai kita datang bau nyale ini, kita datangnya sore. Karena apa? Kita menginformasikan bahwa bau nyale itu mulai misalnya jam 1 pagi hingga terbit matahari. Tapi kalau kita motret jam 1 pagi, jam 2 malam, itu kan gelap. Bagaimana foto kita agar lebih menarik, tunggu pada saat matahari terbit. Seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi, yaitu adalah habis baterai. Apakah ini pernah saya lakukan? Terjadi pada saya? Pernah. Jadi, habis baterai pernah, kemudian lelah fisik pernah, kemudian terlambat di lokasi pernah, habis memori pernah, salah lensa juga pernah, salah posisi juga pernah. Tapi ini semua, kita jadikan catatan bahwa jangan terjadi kedua, ketiga, keempat kali. Jadi, walaupun kadang-kadang ada namanya manusia, ada lupa, ada segala macam, itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak kita prediksi. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memperkirakan kemampuan baterai kita sampai berapa lama. Misalnya kalau kamera DSLR, kemampuan baterainya itu lebih lama dibandingkan dengan misalnya mirrorless. Oleh karena itu, bawalah baterai yang banyak. Karena kita nggak tahu di lokasi ada listrik nggak. Jadi, kita harus prepare dengan kondisi baterai. Kalau baterai kita hanya mungkin kapasitas, mungkin kita cuma hanya bawa dua atau tiga. Kita harus bisa perhitungkan berapa banyak kita bisa memotret dengan kondisi baterai seperti ini. Kemudian lelah fisik ini. Ini yang paling penting. Memotret naik gunung, mungkin Kasan yang sering naik gunung, paham ya, gimana lelahnya naik gunung. Itu juga harus dipertimbangkan. Saya pernah naik gunung ke Rinjani, ke Gunung Gede. Itu yang namanya lelah fisik itu luar biasa. Kemauan untuk memotret itu kalau nggak didorong, kalau nggak dipaksa keluarkan kamera itu. Aduh, godaannya ya. Luar biasa gitu kan. Jadi, ibaratnya saya salut juga dengan orang-orang yang memotret di gunung. Perjuangannya itu luar biasa. Ini terlambat tadi. Jangan sampai sunrise. Sunrise jam setengah enam, kita datang jam tujuh pagi. Kemudian habis memori, balik lagi, kita harus perhitungkan berapa kapasitas memori kita untuk foto-foto yang kita ambil tadi. Seperti itu. Salah lensa juga bisa. Kadang-kadang saya membawa dua lensa. Satu wide, satu tele untuk amannya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang ya gitu, namanya Malaysia, ah ini nggak perlu lensa tele nih. yaudah saya bawa lensa wide aja deh. Eh ternyata objeknya jauh gitu kan. Nah itu, ya sebenarnya lebih enak kalau punya lensa yang lensa sapu jagat lah. Ibaratnya gitu ya. Bisa wide, bisa lebih tele seperti itu. Itu kalau misalnya untuk travel fotografi. Karena kalau kita membawa semua lensa kita, itu tadi, lelah fisik itu cepat sekali kita alami ya. Dan itu tantangan terberat, itu adalah lelah fisik. Ya lelah fisik itu capek itu. Capek dan mood itu susah sekali untuk diatur kalau sudah lelah fisik. Kemudian ini salah posisi. Ini saya nunjukkan salah posisi nih. Jadi apakah saya pernah salah posisi? Ya pernah dan sering. Contohnya saya salah posisi di dalam memotor omet-ometan. Jadi kalau ada omet-ometan di Bali ya, jadi ini acara unik sekali dan seru sebenarnya gitu kan. Jadi biasanya setelah nyepi kalau nggak salah. Ya setelah nyepi itu sehari-hari setelah nyepi itu biasanya ada acara omet-ometan. Jadi omet-ometan ini adalah acara muda-mudi gitu kan. Laki-laki dan perempuan dipertemukan, dia boleh peluk dan cium itu pasangannya gitu kan. Tapi mereka tidak dekat secara emosi. Jadi ibaratnya ya seru-seruan lah seperti itu. Nah pada saat itu saya mempertimbangkan posisi saya ini terbaik deh gitu kan. Saya di bawah aja, nggak ikutan fotografer yang di atas-di atas ini gitu kan. Karena saya lihat udah penuh banget ini gitu kan. Saya mau berdiri di mana gitu kan. Jadi saya berpikir posisinya ada terbaik. Ini saya sudah menggunakan monopod ya. Jadi itu kamera itu, kamera udah saya letakkan di CD ya. Pakai monopod. Itu udah saya angkat ke atas. Itu momennya saya nggak dapat. Kemudian karena apa? Saya sudah jauh ke belakang. Serba salah. Karena kalau saya maju ke depan, itu air kan kesana kemari. Kondisi kamera saya hanya bermodalkan tas plastik waktu itu ya. Keresek plastik. Jadi itu yang saya katakan bahwa segala sesuatunya itu harus kita persiapkan matang sekali gitu kan. Jadi ini yang pertama. Tapi saya ingin motret lagi next time omen-omenan ini dengan posisi yang mungkin benar. Karena bisa jadi juga fotografer di atas ini berpikiran di bawah enak gitu kan. Sementara saya berpikir, wah harusnya saya dari atas seperti itu. Akhirnya omen-omenan ini saya nggak dapat momen lama sekali. Seperti itu. Jadi posisi memotret itu penting sekali. Seperti itu, Kasan. Oke, ada pertanyaan? Banyak pertanyaan. Jadi yang pertama, aplikasi apa yang dipakai? Kalau ini mungkin teman-teman yang menggunakan handphone atau yang pakai kamera-kamera high-end sekarang, yang kemudian mau di-upload ke media sosial atau dibutuhkan saat itu juga misalnya kayak gitu. Nah itu aplikasi apa yang dipakai? Oke. Kalau di PC jelas pakai ada beberapa ya. Ini tanya aplikasi yang di handphone lebih pada itu. Oke. Kalau di aplikasi untuk di handphone, misalnya saya menggunakan handphone gitu. Misalnya dari handphone saya ingin kirim ini foto gitu kan. Biasanya kalau misalnya dikatakan apakah foto harus di-edit gitu kan. Ibaratnya sama kayak misalnya kita bangun tidur gitu ya. Kita bangun tidur, terus kita ketemu orang, nggak cuci muka, nggak rapi-rapi gitu kan. Karena rasanya nggak enak gitu ya. Itu sama juga dengan foto gitu ya. Foto menurut saya bagian maklumnya harus di-edit dalam arti edit bukan artinya edit berlebihan gitu ya. Ya warnanya kita bisa perbaiki, kemudian kontrasnya bisa kita perbaiki sehingga foto itu tampil lebih segar lah gitu ya. Dalam arti seperti itu. Jadi edit itu juga diperlukan. Nah fasilitas edit kalau disana di handphone, nggak banyak sih. Paling yang pakai aplikasi yang edit, yang di handphone itu nggak ada. Tinggal dicerahin, warnanya dikurangin, highlightnya diturunin, kontrasnya dinaikin, seperti itu. Banyak yang macam-macamnya. Ada juga snapshot kalau nggak salah. Kemudian ada moldif atau apa gitu ya. Itu yang mungkin pernah saya lakukan, seperti itu. Dan kalau misalnya sekarang, kamera-kamera model sekarang itu kan bisa dari kamera DSLR ataupun kamera mirrorless bisa ditransfer ke handphone. Apabila misalnya foto itu diperlukan pada saat itu juga. Mungkin lebih mudah dibandingkan zaman dahulu ya. Jadi misalnya foto liputan acara seperti ini misalnya. Kemudian saya ingin kirimkan misalnya ke stok foto yang membutuhkan gitu. Itu bisa langsung transfer ke handphone dan kemudian dengan fasilitas internet kita bisa kirim langsung fotonya. Seperti itu, Kak Sanji. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya, ini para peserta presensi sudah dibagi ya. Harap pada mengisi, karena itu penting untuk sertifikatnya nanti. Oke lanjut ini, Mbak Iani ada contoh ini, foto asli ketika diambil dan kemudian diedit. Itu pertama. Terus pertanyaan berikutnya, dari satu traveling, satu destinasi, itu berapa jumlah foto yang diambil dan berapa foto yang dihasilkan? Itu pertanyaannya, Mbak. Oke, masalah foto yang belum diedit sama yang sudah diedit, itu di presentasi ini tidak ada. Tapi di Instagram saya sepertinya ada. Di Instagram saya sepertinya ada. Nanti bisa dilihat di sana seperti apa. Jadi, pada dasarnya kalau misalnya saya memotret, itu biasanya saya menggunakan file JPEG dan RAW. Apakah tidak juga selalu RAW, tapi JPEG juga untuk backup. Kalau misalnya saya memang kadang-kadang saya suka warna JPEG. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kita memerlukan file RAW untuk kondisi-kondisi ekstrim. Misalnya sangat low light, sangat kontras, seperti itu, kita kadang-kadang membutuhkan editing yang lebih lanjut, seperti itu. Nah, kemudian, apa tadi, Sen? Yang kedua, Sen? Yang kedua itu berapa jumlah foto yang diambil dengan berapa jumlah yang dihasilkan di setiap destinasi. Oh, gitu. Oke, kadang-kadang saya tidak menghitung berapa banyak. Tapi biasanya dalam satu destinasi, misalnya saya katakanlah kelompok ini, satu kali datang misalnya sekitar 4 hari, 5 hari, itu tidak lebih dari 64 giga. Sekitar paling banyak itu 32 giga. Dengan kapasitas satu file itu sekitar 33 megabyte, misalnya yang RAW. Seperti itu. Nah, ini kenapa kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak. Jadi tergantung pada kita memotret apa, gitu ya. Misalnya saya katakan saya memotret budaya. Di situ ada presian, kemudian ada balap-balapan. Nah, saya lebih cenderung kalau pada saat yang momennya cepat, itu saya tidak single. Jadi tidak single shoot, gitu, tapi continuous shoot. Nah, dengan kondisi continuous shoot itu, udah pasti foto yang dihasilkan banyak. Karena saya tidak ingin ketinggalan momen. Ya, dimanfaatin aja kecanggihan kamera kita, gitu kan. Kalau kita bisa memotret kontinus, kenapa kita harus single, gitu. Itu kalau saya, gitu, seperti itu. Kecuali kalau zaman dulu ya, San, kita motret pakai film. Kalau kontinus ya habis, gitu ya. Wah, ibaratnya uang anak-anak pos kan enggak gede. Jadi beli film itu cukup menyekik leher ya zaman dulu. Tapi kalau misalnya kondisi sekarang ya, memori itu banyak. Misalnya 120.000 giga atau segala macam. Kemudian fasilitas ada kontinus. Itu lebih baik kita menggunakan fasilitas itu untuk memotret momen-momen yang cepat. Seperti itu. Karena itu kan bisa dikatakan tidak bisa diulang, gitu. Kalau kita satu-satu motretnya, itu cenderung kita kehilangan momen. Seperti itu, Kasan. Oke, pertanyaan masih berhubungan. Yaitu, Mbak Yani memilih, kapan memilih itu natural light atau artificial light? Dan, sebentar. Oh, bagaimana biar beda hasilnya? Maksudnya ketika satu destinasi itu kan sudah difoto sama fotografer banyak sekali ya. Iya. Nah, berusaha bagaimana caranya biar foto kita beda? Oke. Biar foto kita beda, gitu ya. Dalam arti, itu tadi. Seperti yang saya sampaikan di awal, gitu ya. Kita manfaatkan yang namanya eye level, kemudian ada high angle, low angle, kemudian ada teknik-teknik fotografi yang lain, gitu ya. Misalnya dengan membuat framing. Framing itu juga macam-macam, bisa dari tangan orang, kemudian bisa dari kaca, bisa dari air, segala macam. Jadi, itu kreativitas kita bermain. Kemudian kita, foto-foto standar yang kita browsing tadi, itu setidaknya kita punya dulu, tuh, foto-foto standar itu. Setelah itu, silakan kita mencari spot-spot yang unik, yang kreatif. Jadi, dalam hal ini, di sini kita berpikir harus kreatif, gitu ya. Jangan puas dengan satu momen, satu angle yang kita punya. Apabila kita sudah dapat angle yang satu, kenapa enggak kita mau track angle yang lain? Kenapa enggak kita berpikir yang lain? Ibaratnya prinsipnya adalah jangan cepat puas, gitu. Ibaratnya kalau misalnya sunset, gitu ya. Ibaratnya sampai benar-benar gelap, itu setelah sunset itu biasanya ada blue hour-nya yang lebih bagus, gitu ya. Jadi, jangan ibaratnya, oh, udah habis sunset-nya, gitu kan, pulang, ah, gitu kan, ibaratnya. Tunggu, gitu. Biasanya setelah sunset itu, cuacanya malah lebih bagus, gitu. Jadi, ibaratnya jangan terburu-buru, jangan cepat puas. Kreasikan foto-foto yang kita punya, seperti itu, gitu. Lebih banyak kita melihat foto, itu foto-foto orang, itu menjadi bahan pelajaran juga buat kita. Bisa kadang-kadang kita menimbulkan ide, seperti itu. Kalau ini, Mbak, pilihan apa? Natural light dengan artificial light. Oke. Kalau di dalam travel photography ini, kadang-kadang kita kan kondisinya itu ya itu tadi. Kita di kondisi waktu terbatas, gitu ya. Karena tadi, kalau kita, misalnya kita mengerjakan proyek yang dananya tidak terbatas, itu akan lebih mudah, gitu ya. Kita akan lebih mudah untuk mengeksekusi foto-foto yang kita inginkan. Namun apabila, oke, kamu hanya punya jatah lima hari di suatu daerah, kamu harus memotret A, B, C, D, E, sampai Z, seperti itu ya. Nah, apabila kita tidak memanage waktu kita, itu akan keteteran. Nah, apabila itu memungkinkan untuk natural light, saya lebih banyak ini semua natural light. Kalau natural light, misalnya ini seperti makanan ini, ini juga pakai window lighting. Flash itu kadang-kadang saya gunakan untuk strobis. strobis dalam arti, kadang-kadang gini, karena memotret misalnya saudara kita di Papua yang memiliki kulit agak lebih gelap, itu kemudian kita memotret di tempat yang agak gelap juga, itu menimbulkan tantangan sendiri, gitu kan. Jadi kalau kita tidak menggunakan flash, ataupun di situ cahainya tidak cukup, itu kontras misalnya antara siang dan kulit, itu akan tinggi sekali, gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus fill in, gitu kan. Fill in, kita isi tuh wajahnya dengan flash, seperti itu. Tapi tidak selalu. Seperti itu, Kasam. Terus, ini pertanyaan berikutnya sudah masuk ke output, ya. Maksudnya hasil akhirnya. Jadi, untuk publikasi, itu apakah perlu model rilis atau property rilis jika motret bangunan? Model rilis kalau jika motret orang, kayak gitu. Terus, ketika itu digabungkan dengan tulisan, nah itu tulisannya itu dalam bentuk narasi, artikel, atau puisi bisa. Dan fotonya apakah harus menyesuaikan atau bagaimana? Oh, oke. Jadi kalau masalah model rilis, ya. Sejauh model rilis, kemudian property rilis, ya. Sejauh ini memang saya tidak menggunakan model rilis dan property rilis. Tapi memang sebaiknya itu digunakan apabila memungkinkan. Jadi kalau misalnya, tadi itu, kalau kita memotret di tempat umum, gitu ya. Memotret di tempat umum, biasanya tidak diperlukan lagi model rilis. Kecuali itu mungkin untuk kebutuhan iklan, gitu. Jadi sejauh ini foto-foto yang saya hasilkan itu tidak menggunakan model rilis, gitu. Nah, apabila itu diperlukan, itu apabila ada, dan mungkin kan itu lebih baik, gitu ya. Lebih baik. Karena apa? Karena di lokasi itu, ibaratnya kita memotret tadi ya, memotret festival, gitu kan. Kita habis motret, terus kita bawa model rilis. Ini tadi siapa ya, Bapak ini siapa aja yang di dalam foto saya, itu kebayang repotnya, Sam. Gitu kan ya, kebayang repotnya. Atau kemudian bangunan-bangunan yang biasanya saya memotret itu museum, ataupun seperti Jakarta tadi, itu sejauh ini saya tidak memiliki property rilis, seperti itu. Tapi sebaiknya punya, kalau memang kita mau ke arah komersial, seperti itu, Kak Sam. Yang berikutnya tadi, Mbak, kalau fotonya itu dipublikasikan dengan tulisan, apakah bisa bentuk blog, narasi, artikel, atau puisi bisa? Oh ya, itu aplikasinya itu boleh kemana aja sih sebenarnya, kalau dalam sebuah foto, yang punya jiwa pujangga, boleh membuat narasi berbentuk puisi, gitu ya. Tapi kebanyakan foto-foto saya, ini adalah dalam bentuk cerita, cerita perjalanan. Karena lebih banyak saya menulis di portal parwisata Indonesia, kemudian di majalah in-flight biasanya, seperti itu. Jadi saya menceritakan, oh tempat menarik misalnya di Lobok itu adalah A, B, C, D. Kemudian makanannya apa? Jadi dari foto-foto ini, kemudian saya olah menjadi sebuah tulisan menceritakan pengalaman saya dalam melakukan perjalanan. Jadi ibaratnya, ngajak nih teman-teman, gimana cara supaya ibaratnya orang tertarik ke suatu daerah. Itulah sebenarnya tugas saya, gitu, sebagai travel photographer, seperti itu. Jadi jangan sampai ibaratnya gini. Jadi lebih banyak foto ini adalah ya apa adanya, gitu. Jadi contohnya seperti memotret makanan ini, ya. Di Lobok ini saya foto ya di tempat makan itu, gitu ya. Jadi saya nggak bawa-bawa background, nggak bawa-bawa properti yang lain-lain, gitu kan. Jadi sebelum saya makan, ya saya foto seperti itu, gitu. Jadi ibaratnya udah ke arah street food, ya. Jadi apa yang ada di luasi pada saat itu, itulah yang saya foto. Begitu, Kasem. Jadi untuk penulisan, biasa saya menulis perjalanan. Tapi kalau ada yang menggunakan foto saya untuk menulis puisi, sehingga menghasilkan ide-ide berpuisi, menjadi seorang pujangkawa, saya senang banget, gitu ya. Boleh, boleh. Nanti coba teman-teman yang punya kemampuan menulis puisi, silakan gunakan foto saya. Coba dibuat sebuah puisi. Oke? Oke. Nah, selama perjalanan Mbak Yanni, travel itu apakah perlu asisten atau tidak, Mbak? Untuk membantu tugas Mbak Yanni. Oke, kalau di dalam perjalanan, saya biasanya, kalau asisten secara formal itu tidak ada. Asisten secara formal itu tidak ada. Paling nanti kalau misalnya di lokasi, misalnya, saya perlu sewa kendaraan, saya sewa kendaraan. Di lokasi saya perlu bantuan guide, saya menggunakan guide. Tapi kalau misalnya naik gunung, ya jelas saya menggunakan porter. Jadi, saya juga tidak punya kemampuan untuk bawa backpack naik gunung. Itu sudah pasti saya pakai porter. Tapi kalau misalnya di lokasi-lokasi yang biasa, itu biasanya saya kerjakan sendiri, tidak menggunakan asisten. Tapi kalau kadang-kadang liputan itu pun saya ibaratnya double job. Ya, motret iya, ya menulis iya. Lebih enjoy sebenarnya kalau saya ditugaskan dari sebuah maskapai, liputan itu adalah apabila saya hanya motret teman saya barengannya sama penulisnya. Jadi tugas saya hanya motret, 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 nanti teman saya yang satunya untuk menulisnya. Seperti itu. Tapi lebih seringnya saya sendiri semuanya. Itu yang membuat kadang-kadang lumayan melalahkan. Jadi pulang-pulang itu bawa PR. Seperti itu, Kak Sam. Saya tertarik untuk jadi asisten kalau motret makanan ini enggak ya? Oh gitu ya? Oke, bagian ini ya, bagian cicip-cicip gitu ya. Iya. Apakah makanan ini harus dibeli atau gimana, Mbak? Iya, San, dibeli. Nanti kalau enggak dibeli, kamu harus cuci piring. Jadi sambil makan siang, kemudian sambil sarapan, sambil makan malam gitu. Jadi itu lebih gampangnya seperti itu. Jadi enggak juga bu-bu-bu, dibuatin dong saya mau foto gitu ya. Dibeli lah gitu ya. Dibeli sambil makan. Kemudian kita rapi-rapikan sedikit, seperti itu. Karena di dalam, ya itu, biar misalnya orang yang menikmati itu, ya suasananya seperti ini, ya piringnya seperti ini, ya porsinya seperti ini. Jadi juga enggak seperti franchise itu kan, burgernya kelihatan besar gitu kan. Ternyata terus pas dibeli kecil banget gitu kan. Seperti itu, San. Terus ada pertanyaan lain. Oh ini, oh ini ada pertanyaan, tapi udah dijawab gratis atau enggak. Nah itu, ketika travel, kita kan sering menggunakan pesawat. Nah ini ada teman yang ingin motret dari pesawat. Itu apa yang menarik ketika di pesawat, dan duduk di mana, kayak gitu. Dan caranya seperti apa. Apa diperbolehkan enggak sama mas kapai untuk motret. Seperti itu. Untuk motret di pesawat, itu kadang sering banget saya lakukan gitu kan. Karena apa pertama, saya mau tahu gitu ya, kalau dari atas pesawat ini seperti apa ya gitu kan, view-nya gitu kan. Dan selalu di dalam setiap perjalanan, itu selalu saya memilih window gitu ya. Kecuali udah enggak, ya ibaratnya udah enggak bisa memilih lagi, ibaratnya selalu begitu. Jadi saya pilih yang posisi window, supaya apa lebih gampang apabila memotret. Nah di posisi-posisi ini juga harus kita pahamin, misalnya pada saat jalan, kita mau landing gitu ya. Di suatu daerah yang kita belum tahu nih, posisi baiknya di kiri apa di kanan yang kita duduk gitu ya. Di A atau di F gitu ya, biasanya. Jadi pada saat apabila benar ya posisinya, kita bisa lihat tuh dari atas pulaunya misalnya gitu kan. Tapi apabila salah posisi, berarti prepare nih untuk pulangnya. Prepare untuk pulangnya, oh berarti saya harus mengambil di kursi A gitu kan. Jangan di F lagi, seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kemudian apa yang difoto ya, pada saat mau landing, itu biasanya kan dia posisinya agak di bawah ya, agak rendah. Nah, apalagi pada saat dia belok, itu biasanya kelihatan kota-kota di daerah yang kita tuju. Itu penting juga untuk difoto. Kemudian kondisi misalnya ada tulisan Soekarno-Hatta. Ya kita mau ambil angle aja, kalau dari pesawat tuh kelihatan bandara Soekarno-Hatta tuh seperti itu. Nah kemudian satu lagi, pada saat kita turun, kadang-kadang dari Garbarata itu kita foto juga tuh tulisan bandaranya. Misalnya bandara Sultan Hasanuddin gitu kan. Itu kita foto juga. Karena itu penting juga untuk kita ambil seperti itu. Kecuali posisi kita gak memungkinkan. Seperti itu, Kasan. Pertanyaan lagi. Jadi, oh tadi itu apa? Apakah ada larangan untuk motret di dalam pesawat? Dalam artian alat yang kita pakai? Kalau untuk larangan sih sejauh ini gak ada ya. Kecuali motret pramugarinya, iya biasanya dilarang ataupun kalau misalnya boleh itu minta izin. Tapi selama kita tidak memotret pramugari ataupun kita tidak memotret suasana kabin, itu biasanya sih gak masalah. Jadi kalau misalnya kita memotret di luar, pemandangan view di luar itu gak masalah. Dan apabila untuk amannya, kadang-kadang kan kita pada saat mau take off atau landing, itu handphone tidak boleh digunakan walaupun sudah mode flight mode ya. Itu yaudah. Jadi lebih baik kita keluarkan kamera. Karena kamera itu tidak ada larangan sama sekali. Oke, terus pertanyaan berikutnya, Mbak Yani itu kalau motret pakai kamera mirrorless maupun DSLR ya, itu memakai setting apa? Mungkin auto atau speed mode atau... Oke. Saya lebih sering menggunakan aperture priority gitu ya. Jadi saya selalu menggunakan... Selalu, ya. Jarang sekali saya menggunakan speed priority. Jadi selalu menggunakan aperture priority, karena dari situ saya bisa menentukan saya mau tajam semua, ruang tajamnya luas atau ruang tajamnya sempit. Seperti itu. Speednya ibaratnya kalau aperture priority kan dia menyesuaikan ya. Nah, kemudian apabila terlalu over ataupun terlalu under, saya hanya mainkan kompensasinya aja gitu, plus minus. Seperti itu, Kasan. Karena itu jauh lebih fleksibel nanti. Pada saat kita di lapangan mengejar momen atau segala macam, itu lebih fleksibel seperti itu. ISO-nya juga difiks atau dilepaskan, Mbak? ISO saya fikskan gitu. Jadi biasanya agar dia tidak liar ya, dalam arti dengan kondisi cuaca yang tidak stabil, itu apalagi sudah low light, itu biasanya ISO-nya saya yang tentukan. Jadi kalau misalnya ngejar momen ya di ISO udah sore, biasanya udah saya naikin aja ISO-nya sampai 1600, sampai 1000 atau di 800, seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi siang cerah, ya saya gunakan di 100 atau 200, seperti itu. Nah, waktu kita tinggal 15 menit. Jadi kita salah satunya ngomong tentang, nah, untuk jualan foto, Mbak. Jadi selain di, kalau Mbak Yani tadi kan cerita bikin web ya. Ya. Nah ini apakah ada wadah lain yang untuk jualan foto, bagi teman-teman yang sedang memulai travel photography. Dan tadi ada pertanyaan ini, apa? Ada yang kesulitan di, apa, submit di shutterstock, dalam artian fotonya itu ditolak, karena blur. Oke, oke. Oke, oke. Jadi kalau misalnya untuk jual foto ya, jual foto atau apa ceritanya? Ya, jual foto. Oke, jual foto. Oke, kalau misalnya masalah jual foto itu, sepengetahuan saya selama ini yang saya alami, gitu ya, pertama adalah untuk menunjukkan saya, oke, saya profesional fotografer gitu kan, saya membuat website. Ya, ini cara saya ya. Saya membuat website agar apa, agar klien itu tahu siapa saya gitu kan, dan mana karya-karyanya gitu kan ya, dan itu saya menggunakan nama asli, tidak mengenangkan nama alias. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, semua sosial media saya, semua website saya, itu adalah menggunakan nama Rayani. Agar apa? Tujuannya adalah agar klien tidak sulit mencari saya. Intinya seperti itu. Kemudian apabila kita bekerja di dalam stok fotografi, usahakan klien itu tidak kecewa dalam arti, mbak, ada foto A nggak? Ada foto B nggak? Ada foto C nggak? Kita hanya punya 30 persennya, jadi 70 persen nggak ada. Itu diusahakan jangan. Jadi setidaknya 50 persen, itu kita 50 persen lebih lah, 60 persen itu kita punya stok fotonya. Karena ini ada masalah kepercayaan klien. Seperti itu. Dan untuk shutterstock, apabila ditolak, itu kita balik lagi, introspeksi. Oh iya, foto saya blur. Oh iya, foto saya noise. Oh iya, foto saya tidak menarik. Seperti itu. Jadi udah pasti itu sebagai kurasi juga ya. Sebenarnya kalau misalnya kita upload ke microstok, seperti itu. begitu kasih. Oke, terus pertanyaan berikutnya, mbak. Ini apa? Kapan pilihan itu, apa? Frame-nya vertikal, kapan horizontal? lebih pada permintaan itu sekarang lebih banyak ke horizontal atau vertikal juga? Oke, masalah vertikal atau horizontal itu tergantung pada kebutuhan dan balik lagi keinginan kita. Tapi biasanya, kalau untuk kebutuhan majalah, ya itu biasanya kita buat format vertikal. jadi saya selalu kalau misalnya memotret, agar apa? Orang desain tidak bingung untuk meng-crop. Walaupun dari posisi horizontal itu, kita bisa crop. Seperti itu. Jadi lebih baik kita membuat dua komposisi, horizontal dan vertikal. Itu yang sering saya lakukan apabila itu untuk kebutuhan majalah. Seperti itu. Majalah ataupun buku, ataupun annual report, biasanya saya membuat dua komposisi. Jadi kalau ditanya, mbak, ada format vertikal? Enggak? Oh, ada. Kecuali kalau sudah kemetok banget, biasanya tidak menggunakan vertikal, mereka crop di foto horizontal. Jadi kita benar-benar harus prepare. Jadi di dalam kita memotret, itu sebenarnya saya kepentingannya banyak banget. Misalnya saya memotret satu pantai. Oke, ini untuk kebutuhan majalah seperti ini. Untuk kempuruan misalnya company profile, meletakkan orang, misalnya ditambah orang di sebelah kiri, kebutuhannya seperti ini. Kemudian untuk majalah, formatnya seperti ini. Kemudian ibaratnya untuk menyampaikan jiwa, mungkin sok-soknya nyeninya saya, itu saya buat juga. Jadi banyak kepentingan yang harus format-formatnya. Kemudian apakah itu ada teori yang enggak ada? Itu hanya semuanya berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi kalau misalnya dikatakan, teman-teman yang mau mulai kegiatan ini, pertama memang perlu kita belajar untuk teori-teori fotografi, penggunaan alat, kemudian bagaimana komposisi dalam sebuah foto, itu penting sekali sebagai basic. Jadi kalau misalnya dikatakan belajar sambil jalan atau jalan-jalan sambil belajar, itu ya ada benar, ada tidaknya. Jadi diusahakan, misalnya kita mau jauh-jauh di ke Sumba, kita baru beli kamera, terus kita baru belajar tuh, pakai kameranya itu. Pada saat di lokasi, pada saat motret pasola itu, kita baru belajar. Ya ketinggalan momen gitu ya. Itu foto bisa blur semua, karena ternyata speednya kerendahan gitu ya. Jadi sebelum di lokasi, kita udah pelajarin dulu. Seperti itu. Begitu Kasan. Oke, terima kasih Mbak. Ini masih ada waktu 10 menit. Oke, kita jalan-jalan dulu ke Lombok ya. Ini sebagai gambaran, travel photography yang saya lakukan, misalnya saya ke Lombok. Jadi dari mulai bandara, saya foto ini nih. Oke Kasan. Ya. Bagus nih. 5 menit. Oke. Ya, jadi dari bandara, ya udah turun tadi dari bandara pesawat, kita foto-foto dulu, tentu lapar ya. Nah, terus ini bisa makan. Ini makanan ini, udah pernah saya coba. Nah, dan itu adalah paling suka, ya semuanya suka gitu ya. Ini saya tidak masukkan ayam taliwang lagi, karena memang udah taliwang itu udah terkenal, tapi ini makanan-makanan yang sangat-sangat menarik ya di mana? Di Lombok. Oke, karena ini waktunya terbatas, tidak saya jelaskan semuanya ya. Kemudian ini ada sate. Nah, di Lombok itu sate aja macam-macam nih. Ini ada sate bulayak, kemudian ada sate tanjung, kemudian ada sate rembige. Ini enak banget. Ini kalau sate tanjung itu adalah sate ikan ya. Kemudian ini ada sate daging sapi, tapi kuahnya kacang. Kalau ini sate rembige, dia tidak pakai kuah. Jadi hanya dimakan seperti itu. Itu hanya makanannya aja. Kemudian nih kita nih, ke alamnya. Travel photography juga memotret alam. Ini ada air terjun, kemudian ini ada pegunungannya, kemudian pantai. Teman-teman ada yang kafal kali ya, tempat-tempat ini. Ini ada Rinjani ya. Ini ada pantai Kutel, Mandalika. Ini ada pantai Tebing, kemudian ini ada hutan purba. Kemudian ini ada Tanjung Aan, segala macam. Ini ada pantai Telawas. Ini kita foto. Dan ini informasi-informasi ini bisa kita browsing. Jadi ikonik-ikonik di Lombok itu bisa kita browsing, yang mana yang menarik itu kita dahulukan. Jadi kalau misalnya dikatakan, kita penuhi dulu nih ikonik-ikoniknya, baru kemudian kita sisir yang kondisi-kondisi yang tambahannya. Seperti itu. Kemudian ini kampung adat. Kampung adat itu yang terkenal itu banyak, mungkin ada sekitar tiga atau empat. Tapi kita bedain kampung Sade yang mana, kampung Ende yang mana. Nah itu supaya kita ingat, kita silakan foto bagian depannya. Karena ini apa kaitannya nanti, misalnya kita mau menulis, kita tahu, oh depannya itu kampung Sade seperti ini. Kemudian ciri khas yang ini, yang ini di Sade seperti ini penununnya. Kemudian yang kampung Ende seperti apa? Oh seperti ini penununnya. Jadi informasi yang kita dapatkan, itu bisa komplit. Seperti itu. Kemudian kita motret juga museum. Nah dari museum ini sebenarnya, informasi yang bisa kita dapatkan. Kita ada baiknya mengunjungi museum di suatu daerah. Karena di situ kita bisa tahu ada istiadat, kerajinan tangannya, kemudian benda-benda budaya, sejarah kota, segala macam. Itu ada semua di museum. Jadi dari museum ini kita bisa susuri nih. Oh sejarah kota ini, yang unik dari kota ini apa, itu bisa kita susuri. Nah kemudian kita foto juga nih, ikon-ikon di kota Mataram itu apa. Misalnya di sini ada bangunan, tulisan kota Tua Ampenan, kemudian taman Sangkareang, kemudian ada kubah seribu masjid, segala macam seperti itu. Ini adalah sebagai ikonik. Dan foto-foto ikonik ini sangat sering dicari oleh klien. Biasanya digunakan untuk portal-portal penerbangan, portal wisata, portal pembelian tiket, seperti itu. Nah ini kita menggambarkan juga kota Tua Ampenan ya. Kita jalan-jalan nih. Mau santai kemana? Misalnya ke kota Tua Ampenan. Ini ada cedomo, menunjukkan bahwa itu adalah di Lombok, ciri khasnya ada. Mungkin ngapain aja di sana, suasananya seperti apa? Oke, ini suasananya kalau santai, sore-sore seperti ini. Bisa jajanan juga pada saat sore, malam hari seperti apa? Ini foto-foto yang biasa diputuhkan untuk publikasi suatu daerah. Kemudian apakah kita boleh foto angle yang lain? Boleh. Kita foto yang standar-standar dulu, yang informatif. Nah kemudian ini kita ke kampung. Kita di Lombok itu terkenal dengan suku sasaknya. Kita cari nih ciri khas dari suku sasak. Orang-orangnya seperti apa? Misalnya kita cari yang perempuannya, kemudian yang bapak-bapaknya, yang anak-anaknya. Cuman saya lupa. Kenapa yang gadisnya nggak saya foto ya? Oke, nanti next time saya foto yang gadisnya. Oke, kemudian. Nah, ini dari teman-teman dari perjalanan sebagai travel photographer, kadang-kadang saya minta teman-teman untuk arrange kegiatan memotret. Mbak, kita dibawa dong ke daerah A. Mbak, kita dibawa dong ke daerah B. Mbak, kita dibawa. Jadi perjalanan-perjalanan saya itu karena permintaan teman-teman, akhirnya saya juga membuat acara trip foto. Trip foto yang saya bawa sendiri, dibantu bersama rekan kerja biasanya. Nah, itu membawa ke daerah-daerah yang teman-teman biasa sering untuk foto. Jadi ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Begitu, Kasana. Ini saya mau tunjukkan sedikit penggunaan filter. Ini kondisi saya pada saat memotret di gigi hiu. Saya putarkan sedikit. Apakah saya menggunakan filter? Di sini saya menggunakan filter pada saat memotret. Hari ini saya akan memotret yang skip pakai di sini dengan cara-caranya yang bagus banget. kita akan menggunakan filter pada saat memotret. Kita akan menggunakan filter pada saat memotret. Satu MD-4 dan kemudian MD-6. Kemudian saya tambahkan lagi dengan filter pada saat memotret. Oke, bagaimana hasilnya? Kita lihat dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke begitu tadi akhir dari obrolan kita terima kasih Mbak Yani terima kasih semua yang hadir jadi kalau boleh saya meringkas apa obrolan kita siang ini yaitu pertama kita harus banyak motret kedua perbanyak jalan meskipun di sekitar rumah terus melihat foto-foto referensi foto-fotonya Mbak Yani Pule foto-fotonya orang lain Pule untuk menambah lawasan kemudian jangan menggantungkan terlalu menggantungkan terhadap alat jadi bisa pakai smartphone bisa pakai DSLR bisa kamera-kamera yang lain pocket misalnya tapi intinya itu tadi begitu ya Mbak Yani ya kalau boleh saya simpulkan ya bener banget gitu jadi buat teman-teman yang ingin memotret di dalam perjalanan itu silakan dengan kamera apapun dengan handphone apapun bisa dicoba karena apa di dalam fotografi ini walaupun kita paham teori sekian banyak tapi kita tidak eksekusi tapi kita tidak memotret itu nggak ada gunanya karena banyak pelajaran di dalam di lapangan yang itu tidak ada di dalam teori-teori yang kita pelajarin jadi kadang-kadang keputusan kita harus ambil keputusan mengambil speed berapa dia berapa-berapa itu kadang-kadang munculnya di lapangan dan itu hanya bisa diambil solusinya apabila kita rajin memotret jadi ibaratnya terus memotret kalau ibaratnya kata ibu saya itu kalau misalnya kamu tekun gitu kan kamu konsisten kamu akan mencapai apa yang kamu dapat seperti itu oke terima kasih Mbak Yani jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi ada linknya ada di chat room ini saya share lagi linknya ada lagi bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa hubungi saya di mana di Facebook ataupun di Instagram gitu ya itu silakan mendm saya atau email atau segala macam itu terbuka mungkin mau bertanya atau apa itu silakan kita berbagi pengalaman atau mungkin teman-teman di daerah nanti suatu saat saya ke daerah teman-teman mungkin bisa kita saling tukar pengalaman tukar pengetahuan seperti itu oke itu link Facebooknya katanya itu di search aja semuanya itu saya menggunakan nama Rayani jadi kalau teman-teman menggoogle ya dengan nama Rayani Muharama itu kayaknya muncul semua deh itu link saya nah ini adalah mungkin salah satu cara untuk memudahkan misalnya kan kita nih bergerak di bidang stok foto gitu ya memudahkan klien mencari kita adalah dengan cara seperti itu semua link kita menggunakan nama jadi begitu di google muncul lah semua informasi yang kita dapatkan seperti itu terima kasih semua oke terima kasih mas Kasar terima kasih buat teman-teman semuanya semoga apa ya sharing saya saat ini bisa membawa inspirasi bisa bermanfaat bisa membuat yang tadinya udah males motret jadi motret lagi gitu ya yang mau share apalagi masa pandemi seperti ini ya gak harus juga kita keluar apabila tidak memang penting bisa dimulai dari tempat tinggal kita sendiri jadi jangan jangan bingung wah saya gak punya dana gak punya uang untuk keliling-keliling Indonesia gak usah kita mulai dari diri kita sendiri dari lokasi rumah kita sendiri oke terima kasih banyak terima kasih semua dan waktunya mohon maaf apabila ada mungkin kekeliruan hilaf kekurangan disana-sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya oke terima kasih ini resmi saya kembali